Pemilu Sembilan Anggota KPPS di Provinsi Jawa Barat meninggal dunia saat menjalankan tugas pada Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif 17 April yang lalu. Sembilan Anggota TPS tersebut diduga kelelahan saat menjalankan tugas. Sebagai bentuk bela sungkawa, Pawasu Jawa Barat mendatangi kediaman keluarga korban dan memberikan sejumlah santunan kepada keluarga. Pemilu Serentak yang digelar pada 17 April 2019 lalu banyak menimbulkan polemik bagi masyarakat. Di antaranya selain proses pemilihan yang rumit karena harus melakukan pencoblosan lima kertas surat suara, namun dalam proses pesta demokrasi banyak menimbulkan korban jiwa. Korban jiwa berjatuhan pasca pemilu berlangsung karena banyak anggota TPS yang mengalami kelelahan saat menjalankan tugas dalam pesta demokrasi tersebut. Dari data Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat, terdapat 9 korban jiwa yang meninggal dunia pasca pemilu kemarin. Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat, Abdullah, 9 anggota PTPS yang meninggal dunia tersebut terjadi pada saat setelah pemilu berlangsung dan ada pun pada saat sebelum pemilu berlangsung. Dirinya mengatakan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya untuk memperbaiki proses pemilu selanjutnya. Sudah 9 orang dalam menjalankan tugas ini. Tentu ini ruka yang dalam bagi kita di jajaran Badan Pengawas Pemilu sendiri. Karena jumlah 9 orang ini tentu bukan yang dikit. Tentu kami kehilangan besar sebagai keluarga Badan Pengawas Pemilu sendiri. Hampir suagian besar di jajaran pengawas TPS kita yang dalam menjalankan tugas ya. Ada yang kemarin saat penertiban APK menjelangkan kata. Ada yang juga di hari K setelah proses penghutan suara. Ada juga kemarin yang meninggal setelah selesai proses di TPS dan akan mengantarkan ke pengawalan. Di Kabupaten Bandung tercatat dua anggota KPPS atau PTPS yang meninggal dunia yaitu Ganjar warga Kecamatan Balendah dan juga Alex Iskandar warga Kecamatan Banjaran.